Bade Kapundut, pengsarang itu senang banget, itu senang Bade Haji. Bahkan ada santri yang disuruh mendoain sebelum berangkat. Jangan lupa, aku, yes, mati ini Mekah. Awalnya itu sudah kayak terencana, saya itu tahu betul, saya beberapa hari sering kepanggil. Jadi uang itu, ini sisi lain yang mungkin jarang dieksos di publik, beberapa uang itu diditipunogusi babus, sebab putra berbebamu, dawe beliau, bab, gue ini nak aku teka balenun, nak aku urat teka bagi ini kan, bucah-bucah. Beberapa hal yang terkait keluarga itu kan, ya sudah seperti itu, kayak semuanya terencana. Beliau sering cerita nak bambayi ke pulut dino seloso. Yang saya kenal itu guyone beliau gini, guyone aku apek-apeh. Aku nak mati seloso, berarti aku ulama. Berbiasaannya ulama, aku mati seloso. Aku seloso itu, bodohnya orang-orang pengaruhi seloso. Aku nak mati seloso, berarti pengiran ngangguh halimku. Maksudnya ngangguh status halimku. Aku nak mati seloso, berarti aku ulama. Nak aku mati ni jem'at, berarti aku wali. Aku berbiasa, rapih nak kabeh. Jadi artinya gini, betapa khusnudhani bambayi pengiran. Jadi mati seloso ya, status ku ulama, mati jem'at, wali. Aku nak mati, mati seloso ya, mati. Mati jem'at, wali di modera ni. Mati. Malah nak mati munyakang jam solas, malah tau gue, jem'at, mati bareng kok. Jadi semua ngerajin rasi kaya kaya ini, apa enak malah. Mati ya mati, wali maksudnya. Kalau aku tenang, aku setiap mau sayyid abdu'al haddad, itu harus dilenggirai, karena zaman itu sebelum beliau wafat, sayyid abdu'al haddad kan seloso. Sayyid abdu'al haddad, masyur kutub, itu kabudutnya bina. Bina seloso. Mereka Allah gak wikin gunung seloso. Allah wikin gunung seloso, terus beberapa ulama, kabudutnya nama. Seloso. Mereka ulama, ibarat nama gunung. Dan itu mbah-mbah-mbah-mbahmu, termasuk mbah-mbahya lelukman, kadai kabudutnya seloso. Tapi beberapa keluarganya bangun, kadai-kadai Jumat. Jadi keluarga besar yang bangun, abadun Jumat. Makulah seramilih dina, gara-gara bawa. Apa anut kue, walsh. Makanya anut kue, mati ya mati, wali. Rasa ribet, apa? Gak usah ribet. Jadi orang-orang gitu, bapak, 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 kabudut itu ya tetep. Beli beras dulu buahnya, terus marani kalau di Jogja kan boyong. Sejak itu bulan apa dua bulan, bapak merikin marani kalau di boyong. Sampai suan pak sini dahlan pamit, no kue lo boyong. Jadi, mati ini ngomong pilihannya pengirahan, power tip kalau ditukak no tanah. Kalau masing-ngomong begini, ini tanahnya sempat tumbas tersibap. Saya sempat tumbas waktu bangunan, waktu fundasi. Ketakau di tonggok-tonggok, dame nopo yi, gaya nomah bahaknya. Kalau masing-ngomong begini, waduh fundasi ini sempat tumbas ane bapak, termasuk beberapa pintu. Pintu, ini tuh dame niku tersibap. Ini pamit ghe, ya rileks ghe, santai yura tau bakas kapundut tapi. Ngaduh aduh, terus kapundut. Kalau gue mati beludas, beludas gak jelelelel. Awas gini mati, gak keren doa. Wih, sepertinya kok saya mati. Kenangan di tangga ini mau nudok. Asya, gak tertib belas doa. maksudnya zaman indonesia ratetip kok kegawangan timah hati itu cek ratetip emang buzali itu kemarin mulang mulang pekeh terus, sepuh-sepuh mulang tasawob nah hari ini ngapai kabudu itu kemis itu merah pasar, orang indonesia pasar itu ke kafan kayak nadi ya, jenis mas dudin ceng, ini ke kafan iya kak, kita pikir apa sepuh-puh bersepuh wiritan itu lucu, biasanya kan umumnya wiritan namun iswana walhamdulillah ini gak wiritan ya Allah ar ridha bilintikol ilamul gika wilayah jari gamun kestiklo mun ridha, ridha mun ridha balik jenengkan ridha terus kabundu teriak di ee jadi orang kaya gak tekan kafan buat kudu lelaki itu yang lucu lucu saking kabundu timah buzali itu dulu kan gak ada wia, kayak mustafanya serawali di wia misalnya tetep alih lu smedun nah rukin smedun suwi uwi aneh lo uwi aneh lo suwi itu kanconconconi imam buzali itu kan kubutu yang tus tus itu dari iran misalnya tapi coba arani imam buzali sih, aku tarian di ahli sunai itu ini kanconconconi seng perjalanan ke imam buzali tiga hari itu gak ada yang terlambat datang saya ulang lagi jadi misalnya kabundu timah buzali senan gitu atau jumat teman teman kanconconi seng ke beliau harus tiga hari itu gak ada yang terlambat terus mam buzali diantara pesanan yang ngadiknya saya jangan sholatin kecuali datang orang ini ini saya nyebut si A, si B ini itu wali-wali kutub orang ini ini waktu yang mikir waduh itu kan antar negara ulama itu kan antar negara tapi tenan wakaya imam buzali setelah lucu nenek tekanya pas bersiap disolati berdikavani disolati mereka datang jadi kan cahe bareng teko lahordinah dungu telung di nowingi pamit aku uang itu repot kesawali-wali kacau ya ngurang YA yuk ya kayaknya ape niru ya mau besit keko ya ini bisa ngurang arah ya patung ya jadi yuk jadi ya sentai Terima kasih 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 Terima kasih